Seperti itu, maka kalau boleh saya katakan, kalau kita teruskan mencoba memperbaiki ini semua dengan pola lain itu, sebenarnya lo gampang sekali teruskan memperbaiki atau mengobati penyakit itu. Contoh kayak begini ya. Kita masak-masak dulu ya. Jeruk bibis. Modal jeruk bibis saja. Pagi-pagi ini, saya coba kalau tadi mau coba, besok pagi ini makannya, sarapannya. Jeruk bibis, masukin air. Kasih madu, kasih garam sedikit. Tapi jangan garam dapur. Kita punya banyak garam, ini mungkin juga kaya garam. Salah satunya ini. Ini garam gunung. Banyak hidup berboda. Tidak perlu ikor garam Himalaya. Ini saya punya garam yang kebaik. Dan garam jangan diindalkan dosanya. Justru kita butuh garam. Ya, saya ada satu buku saya baca, jenis soft fix. Buku itu dibuat, bisa menukar. Justru walaikan, kan kalau garam yang benar kita butuh minum apa di sini? Maka kalau kita makan buah kayak begini, loh sekali ya. Makan buah buat kayak begini, kita kasih jeruk bibis kayak begini, kemudian dikasih garam, itu rasanya akan lebih versi. Dan dipercanaan, kita tidak akan berat. Kemudian Kemudian Ini makanan yang begini, ada ini, manusia Allah sifatkan dari apa? Tanah. Manusia Allah sifatkan dari tanah. Dalam surat Alhamdulillah, Allah berkata begini. Walaupun Allah berkata-kata dari surat yang binti, dan kami sifatkan manusia dari tanah. Maka kita butuh semua unsur dari tanah. Pertanyaannya kita gak makan tanah. Bagaimana cara lagi? Kalau begini, kalau kita bahas tentang pohon, pohon pisang apa? Pohon pisang kayak begini, atau pisang? Makis tak misalkan. Makis yang bohonnya gitu. Makis ini kan duduk di sebuah pohon. Ya, pohon itu ada akarnya. Ada batangnya. Ada gaunnya. Ada buahnya. Bagaimana dia bisa tumbuh nih? Karena ada matahari. Lalu dalam matahari itu pun terjaga proses fotosintesis, belakang, 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 segala macem. Dan akhirnya, proses itu menghasilkan energi pada tumbuhan tadi. Dan diteruskan energinya pada ini. Buat buah itu salah satunya. Pertanyaannya, Kalau kita tadi bahas dengan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala mudah harusnya dikasihkan. Kalau seandainya nih, tadi saya bicara tentang, kata-kata lah, pohon. Dan kalau misalkan, warah yang baru, matahari juga jenis daun, ini, daun, ini, daun, ini, misalkan. Repot kita. Kalau bisa juga. Maka Allah menggantinya dengan cara apa? Menjadikan atau mencintakan tentaranya yang mengambil sarinya tanah tadi, dari atas pohon tadi. Berupa kuncuk-kuncuk bunga yang tadi, dengan tentaranya bernama apa? Lebah. Lebah itu mengambil, Lebah itu mengambil sarinya tanah, sarinya tanah ini sebenarnya apa? Asam aminu. Yang sebenarnya, loh. Disitulah akhirnya dengan proses yang dibuat oleh lebah tadi, Jadilah seseorang namanya madu. Maka madu di isinya apa? Coba baca resetnya. Madu di isinya sama aminu, kan? Maka ketika asam aminu, Ya, ketemu lagi dengan berbagai bahan-bahan penting yang di sini, Maka sudah cukup buat kita. Itu sebabnya, Dah banyak lemah kurang itu baru sekalian, Hal-hal atau produksikan Allah, Allah yang mengurus, Maka memberikan janji. Tapi dalam madu, Allah memberikan janji. Allah bilang apa? Fidu sifar awinus. Dalam madu, tapi sebelumnya. Jadi, minum madu itu, Setiap hari bilang sekali-sekali. Karena tiap malu, tubuh kita, Merevelasi, gitu. Seperti ini. Jadi, kalau kayak begini, Buah kayak begini, Yang Anda kasih diurung gifis, Lalu Anda tambahkan dengan garam, Udah jadi sangat-sangat apal, Yang sangat dinyangkan, Karena penuh dengan envi, Dan insya Allah cukup sampai siang. Cukup. Jadi, besok-besok, Sarapannya diganti. Siap? Siap. Insya Allah. Diganti apa? Buah. Diganti dengan buah. Maka lihat, Nabi ngajurkan, Kalau berbubah pasang pakai apa? Buah kan? Jadi, pagi itu, Sebenarnya kita kena puasa malamnya. Maka pagi-pagi itu, Jangan makan yang berat-berat. Makan dua. Nabi ngajurkan makan rumah. Kalau ada rumah, Kalau ada rumah, Kalau ada, makan hidupnya aja. Itu sebabnya, Kalau bahasa Inggrisnya, Saya mencoba, Sampai ya, Mencoba merenung, Bahasa Inggrisnya, Sarapan itu apa? Breakfast. Fast yang di-break. Puasa yang di-break. Maka bagi-break. Dan Nabi ngatain, Berbuka puasa pakai rumah. Berbuka puasa pakai rumah. Karena kuat rumah, Buah yang terbaik. Selain kita cerita madu, Jadi, Kurban juga madu. Rasanya madu. Sangat tinggi. Ya. Ya. Sampai jumpa. itu juga bukan karena manusia kekurangan atau tidak menghasil asam minum gak suka asam minum lagi malu jarang, buah jarang, salju jarang segala jarang-jarang yang dimakan kebanyakan kalori-kalori tinggi tanpa gizi penting disitu jadi kalau kita sudah mulai membiasakan seperti ini seolah-olah biasa mudah dibuat bagi penyakit kita ketika buah yang benar penyakit penyakit menangkinkan penyakit 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 Bagaimana sarapan besok ini ya? Buang, dikasih malu, dikasih balik. Buang, boleh sedikit, kalau saya serang hati yang saya jauh pakai itu tambahkan sedikit dengan black pepper yang ada hitam. Untuk mengisi sedikit sensasi pedesnya. Terus, kalau gini. Kata kunci pencernaan saya teruskan, kata kunci pencernaan yang sehat, ada lima. Lima kata kunci pencernaan yang terkena kita bahkan pencernaan karena 80% imunitas kita dibuat di pencernaan. Semakin sehat pencernaan kita, semakin sehat badan kita. Yang pertama, probiotik. Probiotik. Probiotik itu apa? Semua produk yang di fernetasi. Dan di Indonesia, punya produk probiotik yang paling baik dengan TMP. TMP di dia ada raginya kan? Tidak ada raginya, dibuat dari ragi dari TMP. Dan sebenarnya, tidak mesti pakai kedelai. Tidak mesti pakai kedelai. Jadi jangan bergantung pada kedelai. Kalau anda bisa bikin TMP dan biji manggis, itu hebat. Emang ada apa dengan biji manggis? Baik saja. Ini kan manggis. Ini kan manggis. Manggis sepuluh sekalian. Semua peratian dia, mulai dari kulit lembutnya ini, sampai ke dagingnya, sampai ke bijinya. Jadi kalau anda mau makan manggis, terbaiknya ada mati sama bijinya. Jadi kalau menceritakan mereka ini sempurna luar biasa. Pisang itu sama. Pisang itu. Coba baca penelitiannya. Pisang yang paling baik adalah pisang yang ininya sudah overwrite. Overwrite itu dari titik-titik hitam. Sini. Dia mengandung bahan baku, hormon kebahagiaan atau seroton melatonin yang sangat tinggi. Tapi di luar dagingnya yang tadi sudah makan tadi, pisang itu tidak kalah pentingnya. Dia mengandung yang banyak-banyak pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang itu, sebenarnya ini biarnya makan sama kulitnya. Baca nanti juga. Kalau teman-teman yang ngomong. Lupa lihat. Serotonin on banana peel. Akan kalau di kulit pisang itu banyak serotonin. Kita kan gak biasa. Karena gimana? Ya potong aja pisangnya begini. Puji gitu kan. Lalu blendernya semua. Masih kurma dikit. Udah jadi kubur pisang yang sangat-sangat sehat dan tinggi asal-asal minum. Dan kalau dibakar makan pisang. Karena dia bakar-bakar hormon kebahagiaan. Pisangnya. Oke. Kita kembali ke Indonesia ya. Indonesia kaya dengan? Produk probiotik. Dan kita punya produk probiotik yang paling baik di dunia. Sayangnya. Sayangnya. Kita gak dapat pengakuan ini. Yang dapat pengakuan produk probiotik itu namanya apa? Imci korea. Padahal kalau ini kita optimalkan banyak masalah penyakit. Terutama pencernaan orang Indonesia bisa selesai dengan ini. Bagus. Asal jangan digoreng. Kenapa kalau udah digoreng? Kenipe itu kan sebenarnya dia 저도ia. Geniali itu kan sudah sedang-diri англий. Dia dilebus. Bahasa dengan maklumat itu kan leggi goreng. Betul gak ya? luego makan pepee itu. Ppee seperti ini. Sengil 1 t bending outro οιопрос sukat di dunia. Terima kasih. 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 Indonesia baru sekalian kaya sekali ya, kaya sekali dengan rempah-rempahan. Nah pagi-pagi kita bisa banyak dari rempah dan rempah. Kita bisa bikin banyak sekali minuman-minuman yang semuanya modal cebang juga dapat. Dan dengan bermodalkan sebenarnya kalau saya katakan hidup saya itu gampang sekali. Asal kita ngerti itunya, caranya. Indonesia tadi saya cerita dengan Blue Zone. Blue Zone itu salah satu negara itu bukan negara, tapi provinsi ya. Di Jepang itu namanya Okinawa. Okinawa harus kaya adalah provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Okinawa itu. Tapi sayangnya, sayangnya itu, ya banyak orang akut kita di Indonesia yang belum merasakan dahsyatnya ini. Kunyit ini, booster testosteron, dia juga buat anti-aging, dia buat rempahnya cukup komplit dan dia bikin sumber kandungan. Kemarin saya sempat, apa yang namanya, nulis tentang testimoni, testimoni hamil dari beberapa program yang saya share di situ. Saya kaget luar biasa. Kenapa kaget? Karena ada 5.000, hampir 5.500 komen. Dan itu sebagian besar memang benar-benar hamil. Mereka cerita. Modalnya apa? Sebenarnya modalnya cuma ini, salah satunya sih. Ini. Kunyit, sirup nipis, sama serai. Modalnya dulu. Ya, Masya Allah cuma bermodalnya itu aja. Hamil orang. Kuasa Allah. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya sempat. Penuh dengan makanan-makanan yang tidak baik. Bekerja ini. Ya. Kata kuncinya sempat. Ada pandisi ya? Ada pandisi ya? Iya, ada saya ke rumah. Ada buku rumah. Lalu itu ya. Sudah tahu? Kupas bunyit? Kalau Anda kupas bunyit, jangan pakai ujung yang, jangan-jangan dikupas kayak potong, tapi dipakai apa? Ya, Pak, gini dulu. Apa nanti? Bari menunggu Bapak Gubernur, beliau mau hadir. Kita bikin minuman dulu. Bari menunggu Bapak Gubernur. Bari menunggu Bapak Gubernur. Bari menunggu Bapak Gubernur. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton